Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, peserta orientasi B3K Kota Balikpapan. Baik, izin saya mewakili Ibu Kaban sebagai narasumber tentang RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 sebagai pedoman penyusunan Renstra OPD di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Rangka paparan yang ada berisik, visi misis dan sasaran, kemudian gambaran keuangan daerah, indikator kinerja daerah, indikator kinerja daerah, dan penyusunan Renstra OPD. Kita mulai dengan visi-misi Kota Balikpapan. Visi misi di RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2026, adalah memujudkan Kota Balikpapan sebagai kota lima dimensi, yaitu jasa industri perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan dalam bingkai Mandinatul Iman. Sedangkan visi pada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, daerah Kota Balikpapan 2001-2026, terwujudnya Balikpapan sebagai kota yang tertemukan nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Mandinatul Iman. Bapak-Ibu, kalau kita lihat di sini, rentang waktunya akan segera berakhir, baik RPJPD maupun RPJMD. Nah, saat ini juga Bapak Dalibang sedang menyusun rencana ranwal untuk RPJPD kita 20 tahun ke depan, terhitung dari 2025 sampai dengan 2045. Nah, seperti apa nanti Balikpapan ke depan dalam 20 tahun ke depan? Ya, mungkin nanti Bapak-Ibu juga bisa memberi masukan, termasuk juga RPJMD untuk 2026 sampai dengan 5 tahun ke depan. Kalau RPJPMD ini, ini nanti terkait dengan visi-misi wali kota terpilih setelah pilkada nanti. Nah, kita bicara masih dalam durasi RPJMD 2021-2026. Di sini ada 5 misi. Yang pertama adalah mengujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Kemudian misi kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Ya, misi yang ketiga adalah menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Kemudian misi keempat itu adalah mewujudkan kota yang nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan. Misi kelima adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Kemudian ini di-breakdown lagi dalam tema pembangunan dan fokus pembangunan. Saat ini kita ada di tahun 2023. Tema pembangunannya adalah peningkatan kualitas SDM dan pemerataan akses layanan dasar berkualitas untuk mendukung pengembangan ekonomi. Dengan fokus pembangunan, percepatan ekonomi daerah dan infrastruktur untuk pemerataan akses pelayanan dasar. Kemudian dalam RPJMD 2021-2026 ini kita juga punya sembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD. Yang pertama adalah penguatan birokrasi pemerintahan. Kemudian peningkatan kualitas kerakyatan dan pendidikan. Kemudian peningkatan pengentasan kemiskinan, penyediaan air minum yang sehat dan merata, pengendalian banjir, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman, balikpapan sebagai kota mais dan wisata, balikpapan sebagai kota kreatif, dan terakhir adalah revitalisasi perusda. Revitalisasi perusda ini di balikpapan ada dua, yaitu perumda tirta manuntung dan perumda manuntung sukses. Nah ini adalah tujuan dan sasaran di misi pertama, itu adalah penyelenggaran tanda pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi. Indikator tujuan adalah indeks reformasi birokrasi. Sasarannya ada tiga, yaitu yang pertama meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator sasarannya, nilai sakit, indeks pengelolaan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal daerah, indeks SPBE, maturitas SPIP. Kemudian sasaran yang kedua, itu menciptakan aparatur birokrasi yang capable. Ini sasaran indikatornya adalah indeks sistem merit. Kemudian sasaran yang ketiga adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat. Misi kedua yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Tujuan indikatornya adalah indeks pembangunan manusia, IPM. Sasarannya di sini ada enam. Yang pertama, meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dengan indikator indeks pendidikan. Yang kedua, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kualitas literasi masyarakat dengan indikator sasaran indeks pembangunan literasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas kepemudaan. Kemudian indikatornya adalah indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan. Berikutnya, meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah. Indeks indikatornya adalah indeks warisan budaya. Kemudian sasaran berikutnya adalah meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarus utamaan gender. Di sini, indikator sasarannya adalah presentase anggaran responsif gender. Ini adalah misi ketiga, yaitu menyediakan infrastruktur kota yang memadai dengan tujuan adalah meningkatnya kinerja layanan infrastruktur perkotaan. Indikator tujuannya adalah indeks kepuasan layanan infrastruktur. Sasarannya satu, meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas dengan indikator indeks pembangunan infrastruktur dan presentase pemungkiman layak huni. Masuk di misi keempat, yaitu mengwujudkan kota nyaman di huni yang berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah mengwujudkan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator tujuannya adalah livable city index. Dengan dua sasaran, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dengan indikator sasarannya adalah indeks kualitas lingkungan hidup dan presentase pemampatan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Kemudian sasaran berikutnya adalah meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota. Dengan indikator sasaran, indeks resiko bencana dan indeks ketertiban dan ketentraman dan ketertiban. Terakhir, misi kelima adalah menggembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, meningkatnya pemerataan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif. Dengan indikator indeks gini, sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan. Dengan indikator sasaran, presentase pertumbuhan UMKM, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan. Kemudian, tujuan berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator tujuan pertumbuhan ekonomi dan sasarannya adalah meningkatnya nilai revitalisasi investasi daerah dengan indikator sasaran nilai realisasi investasi. Kemudian, sasaran berikutnya meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator skor pola pangan harapan. Sasaran berikutnya meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional dengan indikator sasaran angka kunjungan wisatawan. Kemudian, sasaran berikutnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif. Terakhir, sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Nah, ini tadi program prioritas, yaitu birokrasi pemerintahan. Harapannya birokrasi pemerintah kota melayani, bukan dilayani. Untuk kesehatan dan pendidikan, tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, kemudian pemerataan, pendidikan kualitas, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, meringankan masyarakat dalam pembiayaan dan kesehatan. Dan selanjutnya sampai dengan revitalisasi perusda, itu adalah meningkatnya kinerja perusda, kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Nah, nanti bahan ini saya akan kirim ke Mas Iqbal, siapa tahu diperlukan, nanti bisa di-share. Nah, ini adalah gambaran keuangan daerah tahun 2021-2026. Nah, naraca APBD kita itu terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah itu biasa dikenal dengan PAD. Di situ ada pajak daerah, retribusi, dan sebagainya. Nah, kemudian belanja daerah, ada belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang jasa, antara lain. Kalau pembiayaan, ini dari sisa lebih, umumnya dari sisa lebih penggunaan anggaran di tahun sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran pendapatan belanja dan pembiayaan kita sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi kita bisa dilihat di sini sejak dari 2021 lebih kurang 3 persen, dan harapannya nanti di tahun 2026 atau akhir dari RPJMD adalah 7 sampai dengan 7,5 persen. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi ini antara lain berlanjutnya proyek RDMP Pertamina yang ada di Balikpapan pada tahun 2022 yang diikuti dengan penambahan kapasitas industri pengolahan hilang minyak Pertamina pada tahun 2023 dan 2024. Kemudian, pembangunan akses IKN yang diproyeksi dimulai pada tahun 2022 dan kemudian diikuti dengan pembangunan kawasan inti IKN yang dimulai pada tahun 2023 ini. Kemudian, pengembangan kawasan peruntukan industri karyangau yang dimiliki Kota Balikpapan didukung dengan pengembangan Kaltim Karyangau Terminal atau KKT yang akan mendukung IKN. Kemudian, menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca COVID-19, penguatan infrastruktur lintas Kalimantan, potensi jaringan gas rumah tangga yang mencapai 141 ribu sambungan rumah menjadi proyek strategis nasional. Nah, di luar faktor pendorong itu juga tentunya ada tantangan pertumbuhan ekonomi. Antara lain yaitu proyeksi harga komunitas batubara yang relatif rendah, natural declining volume gas existing, kemudian berakhirnya proyek strategis utama pada tahun 2023 dan berakhirnya proyek pembangunan RDMP pada tahun depan, yaitu tahun 2024. Kemudian, belum adanya kepastian berakhirnya pandemi, walaupun saat ini boleh dikatakan sudah berakhir, tapi selalu muncul varian-varian baru yang perlu diwaspadai. Nah, ini adalah realisasi proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2001 sampai 2026. Ini yang 2020 sampai dengan 2022, kalau kita lihat di sini audited artinya sudah dilakukan audit dari BPK. Sementara yang tahun 2023 berjalan, 2024 proyeksi, 2025 sampai dengan 2026 adalah proyeksi kita. Di sini dari saat Ibu lihat, nanti sekali lagi nanti bahan ini bisa disampaikan. Ini Iku, indikator kinerja utama. Di sini, indeks reformasi birokrasi itu adalah tadi di awal sudah disampaikan nilai sakit, opini BPK dan indeks pelayanan publik. Di sini kalau kita lihat kondisi awalnya di 2020 secara umum, indeks reformasi birokrasi kita di awal adalah dengan baseline-nya di tahun 2020, 67,33. Nanti di akhir, RPJMD diharapkan pada posisi 70,04. Begitu juga dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, itu memang di sini kenaikannya tidak signifikan, karena untuk menaikkan itu perlu upaya yang besar. Dari 80,01 hanya sampai 80,91. Kemudian, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, ini indikatornya melalui Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, itu 82,03 nanti di akhir RPJMD diharapkan pada posisi 84. Kalau saat ini, kita lihat adalah posisinya di tahun 2022. Untuk 2023 perjalanan ini belum bisa dinilai saat ini. Kemudian, Indeks Leverable City itu adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dengan nilai awal itu 81,69, nanti di akhir diharapkan pada posisi 83,69. Kemudian, untuk Indeks Gini itu adalah 0,311, di akhir itu 0,3. Jadi kalau Indeks Gini itu memang yang nilai idealnya adalah 0,3. Nah, dari tadi RPJMD, selanjutnya itu adalah dasar sebagai pedoman untuk penyusuran Renstra, khususnya Renstra OPD. Pendekatan yang dipakai dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses itu ada empat. Yang pertama, teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kalau berikutnya adalah partisipatif. Maksudnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan unsur masyarakat, termasuk Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kalau politis itu adalah penerjemahan dari visi-visi kepala daerah yang terpilih dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Terakhir, top-down dan bottom-up. Itu diselaraskan dengan musyawarah pembangunan dari kecamatan, kota, provinsi, dan nasional. Nah, ini adalah hubungan antar kota dalam perencanaan penganggaran. Kalau kita lihat di sini bagian alirnya, untuk pemerintah pusat itu menjadi acuan dan diperhatikan untuk direalisasikan melalui musrenbang. Jadi, dari pemerintah daerah itu dari RPJP diturunkan menjadi visi-visi program kepala daerah dan menjadi RPJM daerah dari RPJM ini, pembangunan jangka menah itu menjadi rencana strategis SKPD. Nah, rencana kerja pemerintah daerah, RKPD, itu menjadi juga rencana SKPD untuk dihacu. RKPD itu menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Ini nanti disusun dari RAPBD ini dengan RKA dan RKA SKPD, sehingga menjadi APBD Kota Balikpapan. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Rencana perangkat daerah itu mempunyai tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Rencana disusun dengan berpedoman dengan RPJMD. Nah, ini adalah proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah. BAPEDA diawali dengan BAPEDA menyusun ranwal RPJMD dengan menggunakan visi-visi kepala daerah terpilih sebagai feeding, masukan. Kemudian kepala perangkat daerah menyusun rancangan rencana perangkat daerah menyusun rancangan rencana perangkat daerah sesuai dengan rancangan awal RPJMD. Rancangan rencana perangkat daerah disampaikan oleh kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah ini lebih dikenal mungkin kepala dinas, kepala badan, kepada BAPEDA. BAPEDA menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan rencana perangkat daerah sebagai masukan tadi yang sudah disampaikan sesuai bagian alur. Kemudian BAPEDA menyelenggarakan musrembang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh BAPEDA berdasarkan hasil musrembang. RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah berkonsultasi dengan kementerian. Prenstra PD disesuaikan dengan RPJMD dan ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. Tahapan untuk penyusunan rencana perangkat daerah tahun 2021-2026 adalah yang pertama persiapan penyusunan rencana perangkat daerah, penyusunan rancangan awal rencana perangkat daerah, penyusunan rancangan rencana perangkat daerah, pelaksanaan musrembang perangkat daerah, kemudian perumusan rancangan akhir rencana perangkat daerah, dan penantapan rencana perangkat daerah. Inilah adalah urutan dari penyusunan rencana perangkat daerah. Ini adalah bagian alir dari tata cara penyusunan rencana perangkat daerah dari awal hingga akhir. Jadi kalau yang kita lihat di sebelah kanan ini dari visi-misi, itu diturunkan menjadi tujuan dan sasaran itu untuk didinas atau oleh Kepala PD menjadi tujuan dan sasaran dari misi itu. Kemudian pembangunan program-pembangunan program prioritas itu menjadi program prioritas di PD-OPD. Penyelenggaran urusan pemerintah daerah melalui program prioritas itu mengacu pada RPJMD, sementara kalau di tingkat Kepala Perangkat Daerah itu menjadi rencana perangkat daerah. Nah ini adalah peledekatan rangka logik model untuk program dengan basis pada outcome. Dari visi-misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan itu untuk dampak dari tujuan dan sasaran, itu kata kuncinya adalah apa yang ingin diubah. Hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari percapaian ekam. Kemudian dari program, itu apa yang ingin dicapai. Itu merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan penerima manfaat dan periode waktu tertentu. Kemudian untuk kegiatan, itu level yang lebih kecil lagi, itu adalah output keluarannya. Dengan dasar pemikirannya adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan barang atau yang dilayani proses. Produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud. Nah ini mengerucut lagi menjadi aktivitas. Kemudian ini adalah, kata kuncinya adalah mekanisme untuk mengkonversi input menjadi output, yaitu merupakan bagian proses yang diperlukan menghasilkan output. Terakhir adalah, masukkan inputnya itu adalah apa yang diundangkan dalam bekerja. Di sini sumber daya atau prasarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan mendeliver output. Jadi di terakhir ini, inilah nanti wujudnya adalah RKA. Ini premrok dari penyusuran Rensra Perangkat Daerah. Perumusannya adalah pengelolaan data dan informasi, analisa gambaran pelayanan perangkat daerah, analisa Rensra Kementerian dan Lembaga, dan Rensra Perangkat Daerah Provinsi, telahan RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, telahan KLHTS, Kualitas Lingkungan Hidup Strategis, kemudian perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan pemijakan, kemudian perumusan rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif. Nanti penyajiannya, ini sudah standar bakunya, bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 itu gambaran pelayanan perangkat daerah, bab 3 permasalahan isu-isu strategis perangkat daerah, bab 4 tujuan dan sasaran, bab 5 itu strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, kemudian bab 6 yaitu rencana program dan kegiatan serta pendanaan, bab 7 kinerja penyelenggaran bidang urusan, bab 8 penutup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambil nanti kita diskusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Bapak Purwadi, Pak. Dari SB 023, Balikpapan, Lepara. Silakan, Bapak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Yang saya terima hanya gambaran saja, Pak. Yang mungkin gambaran dari perencanaan Balikpapan. Selama Bapak menjelaskan, itu yang saya dapatkan, hanya gambaran saja sekilas, Pak. Jadi mungkin untuk lebih pahamnya mungkin bisa dipaparkan nanti teman-teman yang lain. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah gambaran penyusunan, karena tadi judul yang diberikan oleh, materi yang diberikan oleh BKPSDM itu adalah tentang Renstra. Tidak mungkin tahapan Renstra itu langsung berdiri sendiri, Bapak. Jadi harus dilihat dari awalnya penyusunan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kemudian turun ke RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, balurah masuk ke Renstra. Ini sekilas, Bapak-Ibu, dari, ini kalau mereview kembali, kalau dari awalnya. Dari visi-misi wali kota, itu visi dan misi kota balikpapan, ini ada RJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kemudian ada RPJMD, ini adalah turunan-turunannya. Ini tadi dari tujuan dan sasaran dari misi-misi tadi, dari misi pertama sampai dengan misi yang kelima. Kemudian di sini juga kita tambahkan gambaran keuangan daerah. Ini untuk gambaran APBD kita, postur APBD kita yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Kemudian juga di sini terkait dengan pertumbuhan ekonomi kota balikpapan. Nah ini adalah realisasi dan proyeksi. Kalau realisasi, artinya kita sampai dengan tahun 2022. Selebihnya tahun 2023 ini pun sedang berjalan, artinya belum audited, belum dilakukan audit oleh BPK. BPK untuk 2024 itu adalah proyeksi sampai dengan tahun 2026. Nah ini adalah indikator kinerja. Jadi setiap OPD, kalau untuk RPJMD ini nanti dibagi juga ke OPD yang penanggung jawabnya masing-masing ada mengampu ke masing-masing dari indikator kinerja utama yang ada pada RPJMD. Nah baru menyusun pada tahapan penyusunan RENSTRA. Untuk penyusunan RENSTRA itu ada empat pendekatan. Yang pertama teknokratik, partisipatif, politis, top down and bottom up. Ini saya review kembali. Nah ini adalah hubungan antar dokumen perancanaan dan pengenggaran. Dari pemerintah pusat itu pasti harus diacu dan dipedomani untuk pemerintah daerah. Tidak boleh kebijakan daerah itu bertentangan dengan kebijakan yang ada di pemerintah pusat, sesuai dengan Undang-Undang Kebuangan Negara. Nah ini adalah kembali ketika kita melakukan penyusunan RENSTRA. Yang di mana penyusunan itu berpedoman dengan RPJMD. Ini adalah tahapan proses penyusunan RENSTRA perangkat daerah. Nah ini bagian alir, kata cara penyusunan RENSTRA, kemudian hubungan kinerja pembangunan daerah. Ini adalah pendekatan rangka logik untuk program dengan berbasis pada outcome. Dari mulai tujuan dan sasaran hingga yang terkecil adalah dalam bentuk kegiatan. Ini adalah rangka berpikirnya. Kemudian framework penyusunan RENSTRA itu ada perumusannya, kemudian disajikan dalam delapan bab dari pendahuluan hingga nutup. Seperti itu Ibu-Ibu bapak-bapak sekalian. Tanya Pak. Silakan Ibu, monggo. Ini terkait dengan pembayaran daerah itu Pak, termasuk gaji kan di cover di situ ya Pak ya. Betul Bu. Gaji P3K. Nah ingin saya minta-nya akan nih Pak, mohon maaf aja sebelumnya. Apakah termasuk insentif itu juga di cover oleh insentif Pak? Insentif yang kami maksud itu nah. Khusus untuk guru itu ada apa namanya ini sertifikasi ya Bapak Ibu. Ketika guru itu sudah menerima sertifikasi, kalau perangkat daerah yang lain kan itu dengan tunjangan kinerja, Ekin. Nah, jadi nggak boleh double Ibu. Kalau sudah menerima sertifikasi, tidak boleh lagi menerima Tukinnya. Itu tuh. Jadi untuk sertifikasinya dianggarkan, tetap di cover. terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Silahkan. Komponen apa saja yang harus ada dalam rencana strategis strategis Renstra? Komponennya apa Mas? maksudnya gimana ya Ibu? Komponen yang dimaksud? Coba saya pahami apa yang dimaksud seperti SPM, kemudian Iku tadi ya yang disampaikan indikator kinerja utama gitu. Nah, termasuk perencanaan keuangan untuk lima tahun ke depan dari tiap-tiap OPD. Itu isinya ada di dalam Renstra. Seperti misalnya karena saya pernah di PU itu kalau kita lima tahun ke depan katakan itu untuk tahun tadi mulai dari tahun 2016 katakan itu berapa ditaruh untuk pembangunan jalan katakan dengan panjang berapa itu ada uangnya berapa kemudian di tahun berikutnya targetnya berapa panjang lagi kemudian dianggarkan berapa nah itu ada selama lima tahun dalam Renstra tercover semuanya untuk keuangan termasuk belanja-belanja lain